Bangga! Timnas Indonesia raw point FIFA terbanyak di fase grup Piala AFF 2022 Timnas Indonesia berhasil meraw point FIFA terbanyak selama fase grup Piala AFF 2022 digelar Seluruh pertandingan pada babak penyisian grup di ajang Piala AFF 2022 telah selesai dilaksanakan Tercatat sudah ada 4 tim yang mendapatkan tiket ke semifinal Piala AFF 2022 Timnas Thailand dan Timnas Indonesia menjadi 2 tim perwakilan dari grup A yang lolos ke babak 4 besar Kedua kesebelasan tersebut harus bersaing ketat hingga pertandingan pamungkas Tim gajah barang sanggup keluar sebagai juara grup A dengan perehan 10 poin dari total 4 laga Di sisi lain, rehan point yang dikumpulkan squad Garuda sama persis dengan milik Timnas Thailand yang mencatatkan 10 angka Namun, Timnas Indonesia kalah dalam jumlah selisih gol dari Timnas Thailand hingga hanya menjadi runner-up Sementara itu, di grup B telah meloloskan Vietnam dan Timnas Malaysia sebagai perwakilan di semifinal Timnas Vietnam resmi menyandang peredikat sebagai juara grup B di susul Timnas Malaysia yang menjadi runner-up Namun sebelum memasuki babak 4 besar, faktanya Timnas Indonesia mendapatkan berkat tersendiri selama mentas fase grup Piala AFF 2022 Di lancer balasmodel.com dari football ranking, Timnas Indonesia sukses menjadi tim yang meraih point FIFA terbanyak di fase grup Piala AFF 2022 Pada laga pembuka, Timnas Indonesia merauh kurang lebih 2,09 poin setelah mengalahkan Kamboja dengan skor akhir 2-1 Selanjutnya, tren positif makhluk dan kawan-kawan kembali berlanjut dengan menekuk Brunei Darussalam 7-0 Kemenangan mencolok atas Brunei Darussalam menghasilkan plus 1,85 poin untuk Timnas Indonesia Rentetan kemenangan Timnas Indonesia kemudian sempat terganjal oleh Timnas Thailand pada laga berikutnya Skuad Aswan Sintayong hanya bisa bermain dengan skor sama kuat 1-1 kontra Thailand Kendati demikian, Timnas Indonesia tetap mendapatkan tambahan poin sebesar 0,65 Pada laga terakhir di grup A, Timnas Indonesia merauh pertandingan dengan kemenangan atas Filipina dengan skor 2-1 Kemenangan penting atas Filipina membuahkan poin yang cukup banyak untuk Timnas Indonesia yakni sebesar plus 2,85 Jika dihitungkan secara keseluruhan, maka Timnas Indonesia sudah merauh sebanyak plus 7,43 poin FIFA Jumlah tersebut merupakan perolehan poin FIFA terbanyak dari tim peserta Piala AFF 2022 di fase grup Dengan begitu, skuad Garuda kini telah mengoleksi total 1.041,33 poin dalam peringkat dunia FIFA Dapat terus tu orang tua? Proses naturalisasi 3 pemain Timnas U20 Indonesia berlanjut Utusan PSSI untuk program naturalisasi, Hamdan Hamidan mengungkapkan bahwa Justin Hapner, Iver Jenner, dan Raffel Struk siap dinaturalisasi Ketiganya masuk dalam rencana pelatih Sintayong untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 Kesiapan Justin Hapner, Iver Jenner, dan Raffel Struk untuk menjadi WNI telah didengar Hamdan Hamidan dari orang tua masing-masing pemain Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa ada peran penting ketua mempestasi Muhammad Iryawan Dalam meyakinkan orang tua ketiga pemain tersebut agar bersedia menjadi WNI Menurutnya, Muhammad Iryawan memberikan jaminan keamanan, keselamatan, hingga kesuksesan Justin Hapner, Iver Jenner, dan Raffel Struk Jaminan tersebut membuat orang tua ketiga calon pemain naturalisasi Indonesia merasa nyaman dan menyetujui pergantian kewarganegaraan putranya Persetujuan atau restu dari orang tua menjadi hal penting yang diputuhkan PSSI untuk proses naturalisasi pemain yang berada di bawah usia 20 tahun Ketua Umum meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri Kata Hamdan Hamidan dikutip dari antara Ketua memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ketiga pemain tersebut Setelah rapat dengan ketua PSSI, orang tua pemain-pemain tersebut menghampiri saya dan bilang tidak ada keraguan anak mereka bermain di Indonesia Lebih lanjut, Hamdan Hamidan mengungkapkan protes naturalisasi Justin Hapner, Iver Jenner, dan Raffel Struk berjalan terus PSSI masih berupaya melengkapi berkas-berkas yang diputuhkan untuk proses naturalisasi ketiganya Dukungan dari Menpora RI Zainuddin Amali juga bisa memperkecepat proses Zainuddin Amali mengusulkan agar pewarga negaraan ketiga pemain itu akan disatukan sehingga hanya butuh melewati satu kali sidang di DPR RI Semoga dengan dukungan berbagai pihak, naturalisasi tersebut segera tuntas Ujar Hamdan Hamida Prediksi susunan pemain Filipina VS Timnas Indonesia Spaso bisa jadi pembeda Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina pada Laga Pemengkas Grup A Piala AFF 2022 Duet Filipina VS Indonesia akan digelar di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina Senin 2 Januari 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang dari Filipina Untuk memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2022 Namun, Sintayong menginginkan target lebih tinggi dengan menyapu habis sisa laga dengan kemenangan Jika berhasil menumbangkan Filipina, apalagi dengan skor besar Timnas Indonesia berpeluang keluar sebagai juara Grup A Oleh karenanya, Sintayong meminta makhluk dan kawan-kawan Harus lebih efektif dalam memaksimalkan setiap peluang menjadi gol Ia juga menginginkan agar pasukannya lebih berhati-hati Lantaran dirinya tidak ingin ada pemain yang cedera dalam laga tersebut Saya memotivasi pemain agar bisa mencetak gol begitu mendapatkan peluang Tapi ketika bermain di lapangan sintetis, pemain harus fokus dan berhati-hati masalah cedera Ujar Sintayong Kami tidak boleh lengah melawan Filipina Kami akan memberikan yang terbaik seperti final Tegasnya, bagi Filipina, apapun hasilnya melawan timnas Indonesia tidak akan berpengaruh Karena sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju semifinal Tim berjuluk The Ascala saat ini bertengger di posisi keempat kelas main grup APL AFF 2022 Dengan hanya mengemas 3 poin dari 3 laga Kendati demikian, pelatih Filipina Joseph Ver menegaskan timnya tidak gentar menghadapi timnas Indonesia Setelah kalah lawan Thailand, kami harus melawan Indonesia Kami harus tunjukkan performa terbaik Imbuhnya Saya harap para pemain bisa memainkan permainan yang bagus dan tentu saja kami ingin menang melawan timnas Indonesia Tutur Joseph Ver Mengingat timnas Indonesia membutuhkan kemenangan, Sintayong kemudian akan menerapkan formasi 4-3-3 Nadia Argawinapa diperkirakan masih menjadi andalon Sintayong di bawah Mistar Gawang Post back sayap kanan kemungkinan besar masih diisi Asnawi Mangkualam Sedangkan sisi lainnya bisa dirotasi Edo Febriansyah dapat menggantikan peratama arahan yang bisa disimpan untuk fase gugur Di lini tengah, 3 pemain yang bisa dipasang sebagai starter adalah Maklok, Syahrian Abimanyu, dan Riki Kambuaya Kemudian untuk posisi striker bisa dipercayakan kepada Illyja Spasojevic Spaso akan disokong 2 winger, Sadil Ramdhani, dan Egy Molona Fikri Finishing Timnas Indonesia masih jadi PR Jangan sampai Sintayong ikut turun main Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sampai mengungkapkan geregetan dengan finishing para pemainnya Hingga ia juga ingin turun ke lapangan Finishing atau penyelesaian akhir masih jadi PR buat Timnas Indonesia Setidaknya setelah 3 laga grup A Piala AFF 2022 10 gol yang sudah dicetak dalam 3 laga belum mencerminkan ketajaman Mengingat lebih banyak angka expected gol yang diciptakan Di 3 laga terakhir ada saja miss atau peluang emas membekas yang gagal dikonversikan jadi gol Pada laga pertama melawan Kamboja terdapat 2 situasi 1 on 1 yang didapat Egy Molona Fikri dan Witan Suleman Witan Suleman melepas finishing yang menyamping tipis sementara Egy bola tersangkut di kakinya Pada laga kedua melawan Brunei Giliran Hansa Muyama yang membuang peluang terbuka dari jarak 1 meter Ia tinggal menyontek bola dengan pelan tetapi malah mengirim bola dengan sudut mustahil ke angkasa Terkini saat lawan Thailand Witan juga gagal mengonversi peluang jadi gol padahal ia sudah berhadapan dengan gawang kosong setelah merebutnya dari kipar Dua miss Darian Samu dan Witan bahkan viral di media sosial Sehingga akun-akun troll internasional membuat mereka jadi bahan guyonan Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui kelemahan anak kasunya dalam penyelesaian akhir Bahkan saking gergetannya dia sampai-sampai ingin langsung turun ke lapangan ikut bermain Memang hati saya maunya langsung main di lapangan sendiri Kata Sintayong Memang semua bisa melihat apakah kita bisa dapat peluang segitu banyak saat melawan Thailand Kedepan ketika dapat peluang harus bisa cetak gol Tambahnya Meski terkesan guyon Pernyataan nyata seharusnya jadi alarm tersendiri buat pemain timnas Indonesia Sintayong sangat gemas dengan sisi finishing anak asunya Melawan Filipina di laga terakhir grup A Indonesia mesti mencetak banyak gol demi tetap menjaga peluang jadi juara grup Saat ini Indonesia dan Thailand masing-masing memiliki selisih gol 8 dan 9 gol Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.